Dia tidak mengikuti presiden-presiden sebelumnya, yang mudah-mudahan kali ini dia berani, para hakim berani untuk tidak mengikuti suara yang terlihat banyak, tidak tunduk pada kekuatannya seolah-olah besar. Kita harapkan hakim berani untuk memutus bebas Ahok dan menyatakan Ahok tidak bersalah. Yang ingin kita suarakan terus, kita girim terus sampai tanggal 9 nanti. Dan saya di tengah segala pesimisme tadi, saya sebenarnya masih menyimpan harapan besar, optimisme, karena sekarang kita berada di era yang berbeda dengan sebelumnya. Sekarang era keterbukaan, semua orang bisa menyampaikan artikulasi pendapat bisa lebih mudah. Saya untuk berharap bahwa hakim itu ingin menorehkan sejarah baru dalam sistem peradilan di Indonesia ini. Lalu kemudian yang ke...